Usai Jumatan, pendukung berayakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang bertajuk Syukur Kemenangan Indonesia. Acara tersebut digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto hadiri acara syukuran yang bertajuk Syukur Kemenangan Indonesia dan doa bersama yang berlangsung di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Acara syukuran dihadiri oleh para habaib dan ulama, para petinggi badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi, serta pimpinan Partai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Ribuan jamaah juga hadir mulai dari kaum milenial hingga emak-emak memadati sekitaran kediaman Prabowo. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para relawan dan masyarakat yang telah mendukungnya pada pemilu 2019 ini dengan hadir ke acara syukuran kemenangan dan doa bersama. Dalam kesempatan itu Prabowo menghimbau kepada seluruh relawan dan masyarakat mendukungnya untuk tetap menjaga hasil perolehan suara yang terdapat dalam formulir C1 dan C1 Pleno. Sehingga tidak terjadi kecurangan dengan mengubah hasil perolehan suara dan tak hanya itu Prabowo juga menyinggung lembaga survei atau quick count bayaran. Prabowo juga menegaskan kepada seluruh pendukungnya untuk tidak terpancing provokasi dari pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo diberikan seikat bunga mawar dari relawan emak-emak yang naik ke atas panggung. Ketua nasional, para habaib, para ulama besar, para kiai-kiai, para ketua-ketua partai, para relawan-relawan yang saya cintai. Terutama emak-emak yang saya cintai. Luar biasa wajah kalian hari ini. Saudara-saudara, ini adalah kemenangan rakyat semuanya. Rakyat Indonesia sudah bangkit. Rakyat Indonesia sudah sadar. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi lagi. Rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi. Saya bertanya kepada kalian. Kalian dikasih uang nggak ke sini? Sekali lagi, sekali lagi, karena di sini ada televisi-televisi, biar dengar suara. Biar dengar suara anaknya Saudara-saudara, percaya enggak lembegas Lembegas survei abal-abal Hei, hei, bukan bohong, bukan bohong Rakyat tidak percaya sama kalian Mungkin, mungkin kalian harus pindah ke negara lain Mungkin, kau bisa pindah ke Antartika Kemenangan, secara resmi, sudah di depan mata kita Walaupun menghadapi berbagai cobaan Dan menghadapi segala macam bentuk Antama intimidasi Dan praktek-praktek yang menyimpang Dari kaedah-kaedah demokrasi Namun, ternyata Kehendak rakyat Indonesia Masih tidak bisa ditekan-tekan lagi Pada kesempatan ini Saya Atas nama Koalisi Indonesia Adil Makmur Atas nama Prabowo Subianto Dan atas nama Sandiaga Solahuddin Uno Dan seluruh badan pemenangan nasional Menyampaikan penghargaan Dan terima kasih kepada seluruh Relawan Simpatisan Para Kiai, Ustaz Para Ulama Besar, Para Hambaik Para pemuka agama-agama lain Yang mendukung kita Itu Branski memberitakan Dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!